Ini ke dalam nak, ini mati nih, mati nih. Awas pak, pelan-pelan pak, jatuh pak. Ayo, ayo turun-turun, cepat bantu nak. Gak apa-apa. Selamat menikmati. Gak apa-apa. Anggota polisi yang bertindak cekatan dan heroik. Dialah Aibtu Gede Suparwe, anggota polsek pekutatan yang bertugas sebagai babin kamtip mas desa pengeragoan dangin tukan kejamatan pekutatan. Polisi alumni Seba Polsuk ke-11 SPN Singaraja ini tinggal di desa Yehmbang, kejamatan Mendoyo Jembrana atau sekitar 25 km dari tempat tugasnya. Saat kecelakaan motor terjadi, sekitar pukul 12.30 Wita, Aibtu Gede Suparwe sebenarnya hendak berangkat tugas menghadiri rapat adat di desa binaannya. Naas setiba di TKP Gede Suparwe yang mengendarai sepeda motor dinas dikagetkan dengan peristiwa kecelakaan antara mobil pickup dengan truk tronton. Mengetahui ada korban, dengan cekatan Aibtu Gede Suparwe langsung turun dari motor dan masuk sawah untuk menolong korban yang terlempar jauh. Sementara warga yang mulai berdatangan hanya menonton upaya Gede Suparwe berusaha menyelamatkan korban. Masyarakat yang ada di lokasi berdalih takut mendekati korban karena kondisinya yang sangat mengenaskan. Anggota Babin Kamtip Mas yang semestinya menghadiri rapat adat jam 13.00 Wita terpaksa menunda keberangkatannya dan memilih menolong korban kecelakaan yang ternyata telah meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan wajah hancur, tangan kanan putus, dan perut pecah. Setelah berhasil memindahkan korban tewas dan menutupnya dengan daun pisang, Aibtu Gede Suparwe kemudian bergegas kembali naik ke jalan untuk mengambil potongan tangan korban dan meletakkannya di jasad korban. Aksi cekatan dan berani Aibtu Gede Suparwe tentu saja mendapat pujian dari masyarakat yang memadati lokasi kejadian. Bahkan reaksi cepat dan heroik anggota polisi itu pun diunggah beberapa akun media sosial dan kontan mendapat pujian dari sejumlah netizen. Aibtu Gede Suparwe yang dikonfirmasi mengaku tindakannya itu spontan untuk berusaha menyelamatkan korban namun ternyata korban telah meninggal dunia. Dia juga mengatakan akibat kecelakaan tersebut dia terlambat untuk mengikuti rapat adat. Namun menurutnya itu tidak apa karena dia lebih mementingkan memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan. Dia juga menuturkan dari kecelakaan tersebut satu korban meninggal dan satu lagi mengalami luka parah. Dari redaksi Jarak POS Bali TV, reporter Ira Wiratini bersama tim dan Direktur Produksi Dewo Darmado mengabarkan. Jarak POS TV bersama membangun bangsa.